Salam sejahtera Malaysia Hanya beberapa hari Selepas bermulanya Selepas bermulanya Rayuan terakhir Najib Razak Zaid Amidi buat sensasi Dia kata BN Akan kalah teruk UMNO akan kalah teruk Kalau PRU tidak dibuat pada tahun ini Dan Selepas itu Banyaklah respon-respon Daripada penganalisis politik Daripada pakar-pakar politik Daripada Pemerhati politik Peminat-peminat politik di seluruh negara Dan ini salah satu daripada respon Yang memang menarik Dan saya suka untuk berkongsi Diterbitkan di Malaysia kini Hari ini Zahid Gesa Segerakan PRU karena bimbang Lebih banyak pembongkaran Itulah yang saya selalu kata Kemungkinan Zahid Razak Zahid Razak Zahid Amidi Kemungkinan Zahid Amidi Risau sangat Kalau Lebih panjang masa untuk pilihan raya Diadakan Maka Lebih banyaklah peluang masa Untuk Rafizi Untuk semua Orang-orang yang bijak-bijak di Malaysia Membongkar Membongkar satu persatu Penyelewengan-penyelewengan Dana milik negara Malaysia Rakyat negara Malaysia Kekayaan negara Malaysia Di seleweng Di salah guna Apalagi di pecah Dan banyak lagi Penyelewengan lain Ketua bersatu Johor Yaitu Sahruddin Jamal Menyifatkan Presiden UMNO Yaitu Ahmad Zahid Amidi Sebagai terdesak Terdesak Sehingga menggesa Pilihan raya umum Ke-15 Diadakan segera Sahruddin berkata Tindakan Zahid itu Adalah kerana UMNO Kini berdepan Persepsi buruk Dan terdapat kemungkinan Lebih banyak Pembongkaran lagi Sekiranya PRU Dilingahkan lagi Katanya Dalam Pernyataan itu Sekiranya Dilingahkan PRU Mungkin Lebih banyak Pembongkaran Yang berlaku Dan UMNO Tidak akan mampu Untuk menanggung Segala permasalahan Yang timbul Tambahnya Sebab itu Kumpulan kluster Dalam UMNO Begitu terdesak Untuk menyelamatkan Diri masing-masing Mutair ini Katanya dalam Satu kenyataan Semalam Sahruddin dipercayai Merujuk kepada Julukan Kluster Makamah Kluster Makamah Yang diberikan Untuk Kepada Kumpulan Pemimpin UMNO Yang mempunyai Kes-kes Makamah Contohnya Najib Razak Zahid Amidi Katanya Maka Sifir Muda Adalah Menyegerakan PRU Dengan Mendesak Perdana Menteri Mendengar Tuntutan Yang dibuat Kata Sahruddin Amat Zahid Sebelum ini Mengulangi Gesaan Agar PRU 15 Diadakan Segera Menurutnya Barisan Nasional Berisiko Tewas Jika PRU Tidak Dilaksanakan Dengan Segera Katanya Segerakanlah Atau UMNO Dan BIN Akan Tewas Sesal Dahulu Pendapatan Sesal Kemudian Tidak Berguna Kata Ahmad Zahid Meskipun Tidak Menyatakan Secara Spesifik Pembongkaran Yang dimaksudkan Kenyataan Saruddin itu Hadir Di tengah Kontroversi Berhubung Projek Kapal Tempur Persisir Atau LCS Ahmad Zahid Antara Adalah Pemimpin UMNO Yang Dipertikaikan Susulan Kelemahan Dalam Projek Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSI Antara Lain Mendedahkan Bahwa Ahmad Zahid Pada Tahun 2011 Bersetuju Untuk Mengguna Pakai Reka Bentuk Gowin Untuk Projek LCS Bertentangan Dengan Hasrat Daripada Tentera Laut Untuk Menggunakan Reka Bentuk Sigma Presiden UMNO Menafikan Sebarang Tagungjawab Dalam Kegagalan Projek Itu Dan Berkata Projek Itu Diberikan Selepas Tempoh Perkhidmatannya Sebagai Menteri Pertahanan Berakhir Pada 2013 Ini Walaupun Surat Setuju Terima Dikeluarkan Pada 2011 Yang Telah Disahkan Oleh Perdana Menteri Ketika Itu Najib Razak Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar Di Channel Ini Kita Jumpa Lagi Bye Salam Sejahtera Malaysia Hanya Beberapa Hari Selepas Bermulanya Selepas Bermulanya Rayuan Terakhir Najib Razak Zaid Amidi Buat Sensasi Dia Kata BN Akan Kalah Teruk Amno Akan Kalah Teruk Kalau PRU Tidak Dibuat Pada Tahun Ini Dan Selepas Itu Banyak Respon Respon Daripada Penganalisis Politik Daripada Pakar Pakar Politik Daripada Pemerhati Politik Peminat Peminat Politik Di Seluruh Negara Dan Ini Salah Satu Daripada Respon Yang Memang Menarik Dan Saya Suka Untuk Berkongsi Diterbitkan Di Malaysia Kini Hari Ini Zahid Gesah Segerakan PRU Kerana Bimbang Lebih Banyak Pembongkaran Itulah Yang Saya Selalu Kata Kemungkinan Zahid Razak Zahid Razak Zahid Hamidi Kemungkinan Zahid Hamidi Risau Sangat Kalau Lebih Panjang Masa Untuk Pilihan Raya Diadakan Maka Lebih Banyaklah Peluang Masa Untuk Rafizi Untuk Semua Orang-orang Yang Bijak-bijak Di Malaysia Membongkar Satu Persatu Penyelewengan Penyelewengan Dana Milik Negara Malaysia Rakyat Negara Malaysia Kekayaan Negara Malaysia Di Seleweng Di Salaguna Apalagi Di Pecah Amandan Dan Banyak Penyelewengan Lain Ketua Bersatu Johor Yaitu Sahruddin Jamal Menyifatkan Presiden UMNO Yaitu Ahmad Zahid Hamidi Sebagai Terdesak Terdesak Sehingga Menggesa Pilihan Raya Umum Ke 15 Diadakan Segera Sahruddin Berkata Tindakan Zahid Itu Adalah Kerana UMNO Kini Berdepan Persepsi Buruk Dan Terdapat Kemungkinan Lebih Banyak Pembongkaran Lagi Sekiranya PRU Dilingahkan Lagi Katanya Dalam Pernyataan Itu Sekiranya Dilingahkan PRU Mungkin Lebih Banyak Pembongkaran Yang Berlaku Dan UMNO Tidak Akan Mampu Untuk Menanggung Segala Permasalahan Yang Timbul Tambahnya Sebab itu Kumpulan Kluster Dalam UMNO Begitu Terdesak Untuk Menyelamatkan Diri Masing-masing Mutair ini Katanya Dalam Satu Kenyataan Semalam Sahruddin Sahruddin Dipercaya Merujuk Kepada Julukan Kluster Mahkamah Kluster Mahkamah Yang Diberikan Untuk Kepada Kumpulan Pemimpin UMNO Yang Punyai Kes-kes Mahkamah Contohnya Najib Razak Zahid Amidi Katanya Maka Sifir Muda Adalah Menyegerakan PRU Dengan Mendesak Perdana Menteri Mendengar Tuntutan Yang Dibuat Kata Sahruddin Amad Zahid Sebelum Ini Mengulangi Gesaan Agar PRU 15 Diadakan Segera Menurutnya Barisan Nasional Berisiko Tewas Jika PRU Tidak Dilaksanakan Dengan Segera Katanya Segerakan Lah Atau UMNO Dan BIN Akan Tewas Sesal Dahulu Pendapatan Sesal Kemudian Tidak Berguna Kata Amad Zahid Meskipun Tidak Menyatakan Secara Spesifik Pembongkaran Yang Dimaksudkan Kenyataan Saruddin Hadir Di Tengah Kontroversi Berhubung Projek Kapal Tempur Persisir Atau LCS Amad Zahid Antara Adalah Pemimpin UMNO Yang Dipertikaikan Susulan Kelemahan Dalam Projek Itu Jawatan Kuasa Kira-kira Uang Negara PSI Antara Lain Mendedahkan Bahwa Amad Zahid Pada Tahun 2011 Bersetuju Untuk Mengguna Pakai Reka Bentuk Gowin Untuk Projek LCS Bertentangan Dengan Hasrat Daripada Tentera Laut Untuk Menggunakan Reka Bentuk Sigma Presiden UMNO Itu Menafikan Sebarang Tagungjawab Dalam Kegagalan Projek Itu Dan Berkata Projek Itu Diberikan Selepas Tempo Perkhidmatannya Sebagai Menteri Pertahanan Berakhir Pada 2013 Ini Walaupun Surat Setuju Terima Dikeluarkan Pada 2011 Yang Telah Disahkan Oleh Perdana Menteri Ketika Itu Yaitu Najib Razak Dengan Nadi Suara Rakyat Bergembang Di Channel Ini Kita Jumpa Lagi Bye Bye